Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama ibu ya ibu resa Nah kali ini kita akan belajar materi Tentang menggambar ilustrasi Ini merupakan bab 2 ya di seni budaya Kelas 8 semester ganjil Nah di video sebelumnya kan itu ada bab 1 Tentang menggambar model Namun kali ini kita akan Belajar tentang menggambar ilustrasi Nah disini mungkin ada beberapa Contoh ya tentang Menggambar ilustrasi Nah nanti ini kita akan bahas Oke kita akan Mulai saja Nah materinya itu apa aja Baik yang pertama Kita akan Membahas apa itu menggambar ilustrasi Kemudian yang kedua Bahan dan alat apa saja Yang digunakan untuk menggambar ilustrasi Kemudian yang ketiga itu Ada proses menggambar ilustrasi Jadi step by stepnya itu apa aja Baik kita akan mulai untuk Yang bagian A Menggambar ilustrasi Ilustrasi itu adalah Gambar yang memperjelas ide Cerita atau narasi Nah kalau misalnya Gambar model itu kan cuma berbentuk Oh ini modelnya aja gitu Nah kalau ilustrasi Nah misalnya dalam Contoh ini kan Disini Seolah-olah ada cerita di dalamnya Nah tujuannya itu apa Tujuannya adalah untuk memperkuat Memperjelas Memperindah Mempertegas Dan memperkaya cerita Atau narasi Nah fungsinya apa Nah fungsinya itu adalah Untuk menghidupkan sebuah cerita Jadi kalau kita lihat Dari contoh ini Selain dua Objek ini ya Dan juga Payung Nah di belakangnya itu Ada seperti pagar Rumput-rumput Kemudian pohon Itu sebagai objek pendukung Seolah-olah Kedua orang ini itu ada Di suatu halaman ya Kemudian Nah pada subab Menggambar ilustrasi Kita akan Sebutkan ya Dan juga bahas Jenis-jenis gambar ilustrasi Baik yang pertama Ada yang namanya Kartun Nah ini Paling disukai sama Anak-anak ya Ini ada bentuk Kartun Yang dapat berupa Tokoh manusia Maupun hewan Berisi Cerita-cerita humor Dan bersifat menghibur Nah biasanya Kalau kartun seperti ini Bentuknya agak unik Misalnya ini ada Kartun hewan Yang bisa berbicara misalnya Kemudian Ternyata di Indonesia itu Memiliki beberapa Tokoh kartun Seperti Petruk dan Gareng Ini karya Tatang Es Nah misalnya ini ada Petruk dan Gareng Nah kalau si Petruk itu Biasanya hidungnya panjang Dan si Gareng itu Hidungnya agak bulat Ya gitu Kemudian Yang selanjutnya Ada yang namanya Karikatur Nah ini agak tren juga Di masa sekarang ya Karikatur Nah gambar karikatur itu Menampilkan karakter Yang dilebih-lebihkan Lucu Unik Terkadang mengandung Kritikan dan sindiran Objek gambar karikatur Dapat diambil dari Tokoh manusia Maupun hewan Nah ini contoh ilustrasinya Biasanya Kalau karikatur Itu kepalanya Lebih besar Dari badannya ya Itu memperlihatkan Ekspresi Dari si wajah tersebut Nah kemudian Kita akan lanjut Yang ketiga ada Komik Nah Komik nih Gambar ilustrasi Dalam bentuk komik Terdiri dari Rangkaian gambar Yang saling melengkapi Dan memiliki Alur cerita Bentuk komik itu Dapat beberapa Buku Maupun lembaran Gambar singkat Atau komik strip Jadi Dalam komik itu Bukan hanya Satu adegan saja Tapi kumpulan Dari beberapa adegan Jadi Selain ada gambarnya Ada juga Tekstnya Ini kebetulan Tekstnya Tidak terlalu kebaca Ya Tapi yang jelas Di itu ada Yang namanya Gambar Dan juga ada Tekstnya yang Kita baca Ya Itu tentang Komik Nah selanjutnya Ada yang namanya Ilustrasi Karya sastra Nah Karya sastra Itu berupa Cerita pendek Puisi Dan sajak Akan nampak Lebih menarik Apabila disertai Dengan gambar Ilustrasi Nah selain itu Orang akan Berminat untuk Membaca cerita Nah fungsi Gambar ilustrasi Di sini Bertujuan Memberikan penguatan Dan mempertegas Isi atau narasi Pada materinya Nah misalkan Nah misalkan disini Ada sebuah gambar Dan juga Tekst ya Dimana Tekstnya itu Bahasa Inggris Nah bunyinya itu Seperti ini Don't ever Take a fence down Until you know Why if Was put up Artinya Jangan sekali-kali Merubuhkan pagar Sebelum Anda tahu Mengapa ia Dulu dibuat Nah Untuk Mengilustrasikan Arti kata-kata ini Dia itu Menggambar Sebuah rumah ya Kemudian Di dekat rumah itu Ada pagar Nah Jadi dia Menceritakan Jadi mengapa nih Pagarnya dibuat nih Dan pagar ini Jangan Sekarang-kara Dirubuhkan ya Sebelum Anda tahu Mengapa Ia dulu dibuat Kemudian ini juga Siapa yang menganggap Segala sesuatu Sebagai hal yang mudah Ya maka Tidak akan Menemui kesulitan Nah disini Diilustrasikan Seperti Bapak-bapak Ini memegang apa Ya memegang palu Gitu Kemudian ini Memukul ya Gak tahu Memukul apa Gunanya itu Untuk Memberikan penguatan Ya Atas Puisi atau Sajak yang diberikan Nah selanjutnya Nah ada Subab yang kedua Itu bentuk Objek Gambar ilustrasi Yang pertama Ada Manusia Nah Tokoh manusia itu Memiliki proporsi Yang berbeda Sehingga pada saat Menggambar Kita perlu memperhatikan Karakter dan Memahami anatominya Agar terlihat Seperti wajar Dan tidak terkesan Kaku ya Nah misalnya Seperti ini 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 walaupun Arsirannya itu Tipis ya Jadi gambar itu Memang Sederhana Tetapi Proporsinya itu Ada gitu Kita bisa lihat Seakan-akan Gambar ini hidup Nah ini juga Sama ya Baik selanjutnya Ada yang namanya Hewan ya Tentunya Hewan Tokoh hewan itu juga Memiliki proporsi Dan anatomi yang berbeda Nah jenis dan bentuk Binatang dapat Dikelompokkan menjadi Binatang darat Udara Dan air Ini dibahas di Mapal IPA ya Nah proporsi dan anatomi Masing-masing Binatangnya harus jelas Oke Misalkan ini ada Hewan kupu-kupu ya Kemudian ini ada Ikan Walaupun gambarnya Terlihat Sederhana Tetapi dia memiliki Proporsi Nah gitu ya Kemudian yang Ketiga Ada tumbuhan Nah tumbuhan Dalam gambar ilustrasi Dibuat dengan Cara disederhanakan Atau digambar Detailnya Nah ini Secara sederhananya Kalau secara detailnya Kita bisa lihat Di pohon ini Ada rantingnya Gitu Ya kemudian Bentuk-bentuknya Seperti itu ya Selanjutnya Ada di Materi yang kedua Ada alat dan bahan Apa saja Yang digunakan Untuk menggambar ilustrasi Oke Saya akan sebutkan Bahwa menggambar ilustrasi Itu dapat dilakukan Dengan Teknik kering Dan teknik basah Ada dua ya Nah alat dan bahan Untuk menggambar ilustrasi Dengan teknik kering Seperti Pensil Arang Nah ternyata Arang juga bisa digunakan Jadi kalian tinggal Cari arang Atau bakar Kayu Kayu kering Ya Setelah dibakar Kemudian Kalian ambil arangnya Ini tuh Itu boleh Kemudian ada kapur Ya Kemudian ada crayon Atau bahan lain Yang tidak memerlukan air Jadi berbeda kering Nah sedangkan Pada teknik basah Ya Media yang diperlukan Berupa cat air Tinta bak Cat poster Cat akrilik Dan cat minyak Yang menggunakan air Atau minyak Sebagai pengencer Baik yang selanjutnya Ada Apa ya Nah Ini hasil dari Teknik kering Nah ini contoh Hasil gambar Dengan media pensil Kalau media pensil Kita bisa mengatur Ketebalan Ya arsiran Arah arsiran juga Ya Kemudian ada Hasil gambar Dengan media Kerkol Bisa dilihat Ini Arsiran Kemudian Ini Menggunakan Media arang Nah kalau arang Memang agak bebas Jadi Teknik Arsirannya Bisa tebal Atau mungkin Agak kesulitan Di Bagian kecilnya Arsiran yang kecilnya Kemudian Ada Yang menggunakan Media pulpen Nah ini Contoh dari media pulpen Ya Memang agak Kesulitan untuk Arsiran yang Agak Besar ya Karena kan pulpen Terbatas Cuma Satu Garis Jadi Terus Satu Garis Satu Garis Gitu Ini kalau Mau Ditebal Tinggal Tambahkan Arsiran Dari pulpen Selanjutnya Ada Ini nih Ada yang menggunakan Crayon Nah ini hasilnya Seperti ini Oke Ada teknik Basah Ini contohnya Ya Ada juga Alatnya Ini alat-alat yang Digunakan Ini seperti Bahan untuk Melukis ya Nah kalau Untuk Melukis Itu kita Belajar tentang Gradasi warna Jadi kita bisa Bermain warna Jadi dicampur-campur Gitu Karena kan Sifatnya itu kan Basah ya Jadi Ini Warnanya itu Memiliki Gradasi Baik Yang materi ketiga Itu ada Proses Menggambar Ilustrasi Nah ini dia Pertama Kita menentukan Tema Gambar ya Berdasarkan Cerita atau Narasi Nah kita itu Mau gambar Tentang apa ya Ini misalnya Tentang apa Kebersihan ya Menjaga kebersihan Kayak Kerja bakti gitu ya Oh ini Tentang gerakan Reboisasi Katanya Oke Jadi tentang gerakan Reboisasi ya Kemudian Yang kedua Menentukan jenis Gambar ilustrasi Yang akan dibuat Misalnya kita akan Buat menjadi Kartun Atau Karikatur Atau Dibuat komik Atau dibuat apa Gitu Ya Kemudian yang ketiga Kita menentukan Irama Komposisi Proporsi Keseimbangan Dan Kesatuan Pada objek Gambar Nah ini Sudah ibu bahas Di video sebelumnya Tentang menggambar Model Itu dibahas ya Tentang Komposisi Proporsi Dan sebagainya Tinggal Ditonton ulang Kalau misalnya Lupa Nah ada yang keempat Menggambar Sketsa global Yang disesuaikan Dengan cerita Atau narasi Ya Kemudian Yang kelima Memberikan Arsiran Atau warna Nah ini Baru diperjelas ya Pada objek Gambar Sesuai karakter cerita Nah Gimana tuh caranya Nah misalnya Seperti ini Misalnya kita Buat Kerangkanya dulu nih Nah baru dibuat Gambarnya ya Kemudian Kalau misalnya Objeknya itu Seperti Bergerak ya Misalnya kita akan Buat Pertama kita Buat dulu kerangkanya Kemudian kita Pertebal nih Ya kasih isi Setelah itu Kita perjelas Kemudian dikasih warna Dih udah Gitu Ya Nah itu Materi tentang Menggambar Ilustrasi Seni Budaya Kelas 8 Semester Ganjil Kalau misalnya Kurang paham Silahkan Ulangi Nonton Videonya ya Baik Terima kasih Udah nonton Dari awal Sampai Akhir Selamat Menggambar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh